Masuknya ke pintu ini Pak, lewat pintu ini. Masjid lewat sini? Iya, tiap ke masjid itu lewat sini. Nah ini namanya pintu Nabi. Nah jadi kan rumahnya sebelah sana tuh. Jadi kalau mau masuk ke Masjid Laharam, mau masuk ke Pelatan Kabah tuh masuknya lewat sini. Terima kasih. Tapi nama panggilannya sih kata Kang Juwana itu siapa? Kang Umis atau Pak? Bukan, dia panggilnya itu Pak Tirtik siapa? Tartik. Boleh lah, namanya. Intinya yang terbaik aja. Jadi dia bilang ngasih tau ke saya, itu ada teman saya katanya, Pak Tartik, siap. Jadi memang saya udah lama juga gak ketemu sama Kang Juwana itu. Jadi ya itu ketika mau daftar jadi PNI itu, usia saya masih berapa ya? Masih belasan lah. Saya masih sekolah SD. Oh minggu. Iya. Nah dari situ belum pernah ketemu lagi sampai sekarang? Coba udah berapa puluh tahun, Pak? Kalau sekarang usia saya 40, berarti usia Juwanda kurang lebih juga 40, bisa lebih di bawah saya. Kalau sekarang, sekarang saya 35. Pokoknya hampir, ada 20 tahunan. Nah dan sekarang saya akan membawa Bapak Tartik. Apa tadi? Tartak. Tartak. Tartak akan berkunjung ke rumah peninggalan Rasulullah. Jadi di mana Rasulullah dulu dilahirkan ya. Nah seperti ini situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali para jemaah. Ini yang baru bubar sholat maghrib. Nah oke nanti dilanjut lagi karena ada pengamanan ya. Nanti dilanjut lagi di depan guys. Sekarang kita isi air jam-jam dulu nih. Nah jadi buat teman-teman harus hati-hati kalau mau minum air jam-jam itu harus yang ada tulisannya. Tulisannya jam-jam di water. Jadi banyak air minum di sini tapi tidak semuanya air jam-jam ya. Jadi yang asli itu ada tulisannya. Nih jam-jam. Dingin nggak Pak? Dingin ya? Tuh kita minum dulu. Oh iya lupa. Ini saya juga mau ngisi nih. Saya juga mau ngisi guys. Ini airnya dibuang. Saya bukan dibuang. Ini saya airnya minum. Saya ganti air jam-jam. Nah guys sekarang kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke rumah peninggalannya Rasulullah. Nah Pak kalau yang ini. Ini bekas peninggalannya rumah Abu Jahal ini. Rumah Abu Jahal dijadikan toilet. Jadi berdekatan. Yang ini rumah peninggalan Abu Jahal. Nah itu tuh rumah peninggalan Rasulullah tuh yang itu tuh. Waktu dilahirkannya tuh. Yang ada bangunan itu? Iya bangunan itu tuh yang di ujung sana. Sekarang itu dijadikan maktab ini. Apa? Perpustakaan. Tapi biasanya ditutup kalau jam segini. Jadi banyak orang yang berkunjung ke sana itu perbuatan sirik gitu. Ada yang sholat-sholat menghadap sana. Kan gak boleh. Jadi kalau sholat ya kita aja disini ya menghadap kabah aja gitu. Oh karena lahirnya Rasulullah di sana. Iya. Jadi banyak yang ngejilatin juga Pak. Iya. Apalagi orang-orang dari negara ini apa. Yang agamanya Islam itu siah. Dari apa? Dari Irak ya. Dari Irak apa dari... Dari Irak, dari Iran lah. Nah kita udah dekat. Dan seperti ini situasinya guys. Nah itu. Kati salam perluasan ya. Nah kita udah mau sampai nih. Kita cari jalannya dulu nih. Nah biasanya kalau abis bubar sholat maghrib itu. Para jaman gak langsung pulang ke hotel Pak. Jadi tanggung gitu. Jambil nunggu selat isa. Nanti kalau udah selat isa baru pada pulang. Biasanya seperti itu. 5 jenap bawih juga gitu ya? Iya. Ini apa pendulung batu semua ini? Iya batu semua ini. Nah ini nih rumahnya nih. Yang mana ini? Nah yang ini nih Pak nih. Rumah peninggalannya itu. Nah kalau siang ini air jam-jam disini bisa dipakai mandi juga. Kalau siang. Tapi kalau sekarang ditutup. Kalau siang banyak banget para jamaah yang mandi disini. Lo yang hotel ada apa? Eh yang ada kolam renangnya itu dimana? Hotel yang ada kolam renangnya? Iya yang apa sih? Itu saya itu ngomong. Di daerah sini juga. Rukun Yamani? Eh, sumur Yamani? Iya mungkin ya. Sumur Yamani mah sekarang ditutup. Ditutup. Karena ya itu tadi banyak yang membuat tarsirik. Jadi kan istilah katanya kalau di Indonesia itu terkenalnya gini. Kalau kita pengen kaya katanya ya. Kalau dari orang Indonesia kan kebanyakannya katanya kalau kita pengen kaya. Kita cemplungin aja istilahnya sorban kita. Apa mau ke pihak kita. Nanti kalau pulang ke Indonesia biasanya katanya uangnya banyak. Semakin banyak. Makanya sekarang itu ditutup. Jadi sumur Yamani itu sumur pembuangan. Ya dari sini. Air dari sini. Pembuangan air kotor. Air jam-jam. Air toilet. Semuanya kesana. Sekarang ditutup. Nah, pas sekarang kita udah sampai nih. Di rumah peninggalannya Rasulullah. Nah, dulu Rasulullah dilahirkannya di sini nih. Di rumah ini. Nah, seperti ini. Dan di sampingnya ada air jam-jam. Ini kalau siang mah dibuka ini. Nah, kita mah berdoa di sini aja Pak. Kita berdoa lagi di sini. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua cepat di Yom Hilah. Oke guys. Kita akan berdoa dulu bersolawat ya. Tempat yang mana Rasulullah SAW dulu dilahirkan di tempat ini ya. Nah, guys. Alhamdulillah. Saya udah PRF. Di arah ke peninggalannya Rasulullah. Nih. Saya bawa saudara saya nih. Gimana Pak? Udah Pak? Alhamdulillah sudah. Dan terima kasih banyak. Ternyata peninjalan daripada rumah Rasulullah. Rasulullah masih sangat asli sampai sekarang. Iya, betul. Alhamdulillah Pak ya. Mantap, mantap. Nah, Pak. Dan di sini kan rumahnya. Nah, di depan sana nanti kita akan melewati pintu Nabi. Jadi yang mana pintu Nabi itu pintu yang selalu dilewati Rasulullah ketika mau ke depan Kaabah. Jadi kan di sini rumahnya nih. Nah, ketika Rasulullah mau ke pelatanan Kaabah. Ada pintunya khusus. Nanti di depan ketika kita mau ke sana pasti kita melewati pintu Nabi. Oke guys, nanti dilanjut lagi kalau kita menuju ke arah sana ya. Ketika udah berada di depan pintu Nabi. Dan lihat Masya Allah SWT. Ini para jamaah lagi nunggu Adan Isah. Dan sekarang tuh lihat sekarang udah jam 7. Jadi sebentar lagi ada Adan Isah ya. Mau salat di luptop? Di atas di sana. Di atas atau di ini? Di atas ya? Coba ya di atas ya. Atas coba. Coba di atas ya. Sekarang kita mau ajak salat di luptop. Nah oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Dan sekarang kita udah sampai di pintu Nabi ya. Nah ini yang dinamakan pintu Nabi. Nah, bisa dilihat Pak ya. Nah. Al-Nabi gate. Jadi dulu itu Rasulullah SAW masuknya ke pintu ini Pak. Lewat pintu ini. Masjid lewat sini. Iya, tiap ke masjid itu lewat sini. Nah ini namanya pintu Nabi. Nah jadi kan rumahnya sebelah sana tuh. Jadi kalau mau masuk ke Masjidul Haram, mau masuk ke Pelatan Kabah tuh masuknya lewat sini. Ya. Oke sekarang kita... Kalau kita mau sholat di atas itu di luptop. Nah sekarang kita harus jalan ke sana. Kalau sudah adan biasanya penuh. Iya, penuh. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan rizkinya. Dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan daripada hati dan berdoa. Dan Alhamdulillah, kita beres nih Kang Jiwana, udah ketemu. Udah saya ajak ziaran juga ke tempat kelahirannya Rasulullah. Oke pak? Kita doakan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan berdoa. Amin. Walaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdoa.